Intro Makanan, makanan, minum, minum Makanan berat, makanan ringan Loon, mau beli apa? Makanan ringan ini ada permen Snack, balon gas Kalau gas itu bukan makanan ringan Tapi itu makanan berbahaya Kok berbahaya? Contohnya tabung gas Dimakan teg bablas nyawanya Tapi ada lho, makanan gas itu yang enak sekali Oh gas kok enak apa? Itu es kakami gas Itu makanan petinggi, petinggi Kita gak usah ngomongin para petinggi negara Gak usah, kita ngomong nasib kita sendiri Bagaimana caranya hidup bisa berkembang dan maju Lho, makanya saya ini gak tanggung-tanggung Saya mulai bisnis retail kecil-kecilan Kecil-kecilan, sedikit-sedikit Lho, ini kamu tau yang paling kecil apa? Apa? Manisan semut Tapi terus terang ya Cak Londong saya senang sekali Melihat Cak Londong ini berusaha dengan semangat Soalnya Apa? Menurut Siapa menanam Dialah yang akan memanen Siapa yang bekerja Dia yang akan dapat untung Tapi gak semua kerja itu bisa dapat untung, dapat uang Contohnya Lho, kerja bakti Apa dapat uang? Kerja rodi, kerja paksa Malah dapat sengsara Oh iya iya Ini aja dagang ini sengsara ini Dapat uang gak? Ini berat, ini ketegak ini saya ini Kamu pikir gak berat apa jualan gini Kamu beli gak? Jangan lihat-lihat aja Ini siapa ini? Ini siapa ini? Cak Londong Sedang berusaha Ini bukan terminal Ini rumah saya Ada tamu terhormat ini Iya, Ndoro Saya tahu ini bukan terminal Kan saya juga bukan base Ya beter-beter Ini lho Ada tamu terhormat ini Lho, ini bapak? Pak Kes Mantoro Nah Pejabat Pajak Bapak-bapak Saya mau kupus kesempat dulu Imunisasi Ada orang dari kantor pajak Aku terus ketakutan itu Ini urusannya gimana Bayar pajak Pucat-pucat Gimana gak pucat Ini gandolin Ini berat Emangnya orang kantor pajak itu Satpol PP Aku terus kamu ketakutan Gini, gini Bapak mau bapak ini pak Gimana Gini nih pak Memang sekarang ini kan banyak Para pengusaha kecil Yang merasa cemas Untungnya sedikit Mudahnya kecil Dipajakin Bingung kan ya Nah, ini ada Peraturan pemerintah PP46 Tau gak ini Tau gak Pak PP46 itu apa? Tau Pulau 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 Pempat enam itu Kok baca jurusan Glenderal Pulau 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 Ketentuan Perpajakan Yaitu pajak penghasilan Yang kata orang Sejak tahun 1983 Itu sulit sekali Untuk dilaksanakan Oleh orang-orang kecil Kenapa orang-orang kecil? Karena orang-orang kecil itu Tidak mampu Melaksanakan Pembukuan Makanya Dibuatlah PP46 Supaya Orang kecil itu Tidak perlu Melakukan Pembukuan Dia Buat catatan saja Penjualan hari ini berapa Pembelian hari ini berapa Nanti digunggung Satu bulan Dibayar Pajaknya Satu persen saja Udah gak ada Hitungan lain lagi Saya memang belum Bayar pajak Tapi sudah sering Bayar palak Pertanyaannya Apakah para Pedagang asongan Seperti Cak Londok ini Misalnya Itu juga harus Kena Pajak Bayar pajak Padahal ya Menurut Antai Si saya Kalau PP46 Itu nanti Diterapkan kepada Para pedagang kecil Pedagang kaki lima Pedagang asongan Jangan-jangan Akan makin merepot Merepotkan Dero Calon Ini Mengurus hidupnya Sendirinya sudah Repot Apalagi Mengurus pajak Tambah Repot Kalau saya Benarnya Repot Tidak repot Buat saya itu Bikin Tidak repot Orang itu Kalau gak mau repot Ya jangan repot Terus Gitu aja Kok repot Sombong Yang penting kan Orang Telat Bayar pajak Atau Enggak Bayar pajak Lo saya itu Niat aja Belum ada Kok Bayar pajak Ini IPP 46 Itu yang disasar Adalah pedagang Yang mempunyai tempat Yang sudah tetap Seperti di pertokoan Di ruko-ruko Mungkin di mal-mal Dan sebagainya Di pasar-pasar Yang sudah Mantap gitu Berdagangan Tadi kalau Misalnya Yang seperti Cak Lontong Terus kemudian Mungkin ada lagi Orang yang Tiap sore Bisanya cuma Jualan Pecel Kaki lima Yang cuma Pake tenda Sedikit Itu tidak dikenakan Oh gak kena Enggak Makanya Amat Jadi yang punya Tempat Tekang tetap Kalau saya kan tetap Gak punya tempat Itu dia Saya kira itu banyak Teman-teman Kalau Saya ini sudah selama Sekian tahun Gak bayar pajak Satu tahun Satu persen itu Bisa masuk penjara Kan gak enak pak Nah itu gini Karena PP 46 ini pak PP 46 ini adalah Merupakan aturan baru Yang diberlakukan Mulai satu Mulai hari Per satu Juni Satu Juri Enggak berlaku Surut Enggak Terus kemudian Sekarang kan masih Banyak juga Pedagang yang Kecil yang Belum tahu Tentang hal itu Ya Udah gak usah khawatir Kita cari Penjelasan yang jelas Bagaimana cara Membayar Berapa yang dibayar Dimana membayarnya Itu nanti Kalau ada terlambat-terlambat Kita masih ada Kesempatan Untuk memberikan Pengampunan Mengenai denda-dendanya Itulah Tapi kan juga Kalau pajak warung Pajak restoran Sudah kena 10% dari Pajak Pemda Apakah juga Tetap double Dikenai ini Kalau Pajak restoran Itu adalah Pajak Pemda Itu adalah Pajak yang Dibebankan Kepada pembeli Jadi kalau Saya beli 10 ribu Pajaknya 10% Saya harus Bayar 11 ribu Yang punya Pak Butet Adalah 10 ribu Yang seribu Ke Pemda Itu pajak restoran Kalau yang 1% ini Adalah Dikenakan Atas Untuk Si pengusahanya Jadi misalnya Harganya itu Apa namanya Harganya 10 ribu Terus kemudian Pajak restorannya Seribu Setorkan sana Dari 10 ribu Ini bayar Pajaknya 1% Yaitu 100 rupiah Kira-kira Begini Ya Gini loh Sebetulnya kan Bertujuan baik Pajak itu Jadi yang Tidak baik itu Kadang-kadang Yang paling Kaya itu kan Kenung Kita Gayus Itu banyak Yang gak bagus Orang Bijak Taat Pajak Betul Itu kan Yang bayar Harusnya itu Itu ada slogan juga Buat Orang-orang pajak Apa-apa Slogan Pegawai pajak Yang bijak Jangan sampai Nilep Uang pajak Kamu jangan Bagus Kamu membayar pajak Juga enggak Loh Saya ini Tak Bayar pajak Meskipun Saya ini Cuma pembantu Sekadar Jongos Tapi Bayar pajak Saya punya NPWP Woh Menjentau Artinya Apa Artinya NPWP Nomor Pokok Wajib Pembantu Berapa Sampai 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 Terima kasih.